Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen mikrotum Apa itu mikrotum? Digunakannya bagaimana? Fungsinya apa? Bagaimana cara penggunaan dan perawatannya? Yuk kita simak video berikut ini Nah mikrotum itu mungkin kalian ada yang belum pernah menjumpai alat ini Nah mikrotum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk membuat preparat Jadi dia dilengkapi dengan alat pemotongnya Dilengkapi dengan berbagai alat yang bisa membuat preparat dengan setipis mungkin untuk pengamatan di bawah mikroskop Nah disini bisa kalian lihat mikrotum Disini ada bagian pisaunya Pisaunya kemudian bisa dinaik turunkan untuk mengatur berapakah ketebalan dari preparat yang akan kita pakai Mikrotum digunakan untuk memotong atau mengiris spesimen biologi Menjadi bagian yang sangat tipis untuk pengamatan pemeriksaan di bawah mikroskop Nah disini pisaunya bukan pakai pisau silet ya Tapi menggunakan pisau baja, kaca, atau belian Tergantung pada spesimen yang sedang diiris dan ketebalan yang diinginkan Nah disini digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan binatang atau tumbuhan dalam histologi Mikrotum digunakan untuk menyayat jaringan sebelum ditempelkan ke atas pemukaannya slide Ketebalan sayatan ini dihasil bervariasi Bisa 1 hingga 200 milimikron Sari sangat ketipis sekali Alat ini tentunya digunakan dalam mikroteknik Berdasarkan jenis-jenisnya, mikrotum ada 7 Apa saja? Pertama mikrotum putar Yaitu untuk sayatan parafin dan teknik kriostat Ada mikrotum geser Dia untuk sayatan nitrosulase atau plastik Ada mikrotum klinis beku Digunakan di laboratorium klinis untuk kebutuhan diagnosis yang bersifat segera Yang keempat, mikrotum sayatan ultratipis Digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 milimikron Ada mikrotum baselet Dimana digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak Ada mikrotum faus Menghasilkan ketipisan maksimal 254 milimikron Ada mikrotum smith and fargur Digunakan untuk menyayat jaringan segar yang tidak bisa difiksasi Bagaimana cara kerja mikrotum? Pertama, kita harus menyiapkan langkah pemotongan atau mounting Dimana bawa pemotongan blok peparat dengan menggunakan mikrotum Sebelum memperagamkan pemotongan Langkah persiapan adalah Pertama, kita harus menyiapkan pisaunya terlebih dahulu Pisaunya harus tajam, harus diasah sebelum dipakai Agar jaringan yang dapat dipotong tidak koyak Sehingga dapat jaringan yang sangat halus dan mudah ditampakkan pada slide Pisau mikrotum kemudian diletakkan pada tempatnya di mikrotum dengan sudut tertentu Rekatkan blok parafin pada holder dengan menggunakan spatula atau scalpel Letakkan tempat duduk blok parafin beserta blok peparat pada tempatnya pada mikrotum Yang kedua, kita harus menyiapkan peperas kaca objek yang akan direkatkan dengan peparat yang telah dicuci Atau di coating dulu, disaludungkan dalam sudut perakas seperti albumin, gelatin, atau tespa Kemudian kita harus menyiapkan water bath atau wadah yang ada air hangatnya dengan temperatur yang sangat rendah Yaitu 37 hingga 40 celcius Kemudian persiapan kuasnya Jadi kita harus mempersiapkan kuas untuk membesikan sisi-sisi mikrotum saat dalam pemotongan peparat Kemudian begini dengan teknik pemotongan parafin yang mengandung peparat Pertama, kita rekatkan terlebih dahulu blok parafin yang mengandung peparat pada tempat duduknya di mikrotum Tempat duduk blok parafin beserta blok parafinnya Kemudian diletakkan pada pemegang atau holder pada mikrotum dan dikunci dengan kuat Letakkan pisau mikrotum pada tempatnya dan tata sudut kemeringannya Kebanyakan pada kemeringan 20 hingga 30 derajat Tata ketebal potongan yang diminta, kebanyakan diminta sekitar 5 hingga 7 mikrometer Gerakkan blok peparat ke arah pisau sedekat mungkin Dan potonglah blok peparat secara teratur dan ritmis Buang pita-pita parafin yang awal tanpa jaringan Sampai kita mendapatkan potongan yang mengandung peparat jaringan Pita parafin yang mengandung jaringan lalu dialihkan secara hati-hati Menggunakan kuas ke dalam waterbed yang temperaturnya sudah diset 37 hingga 40 C Biarkan beberapa saat sampai pita parafin tersebut mengambang Setelah pita parafinnya mengembang Tempelkan pita parafin kepada kaca objek yang telah dikoting Dengan cara masukkan kaca objek ke dalam waterbed dan menggagakannya ke arah pita parafin Dengan menggunakan kuas ditampilkan pada kaca objek Setelah itu melekatkan kaca objek dari waterbed dengan hati-hati agar pita parafin tidak melipat Letakkan kaca objek yang ada pita parafin di atas hotplate dengan suhu 40 hingga 40 derajat serius Biarkan berapa jam Cara lainnya kita meletakannya di atas api hingga pita parafin melekat ketat di atas kaca objek Kemudian angka terakhir setelah airnya kering Pita parafin dapat melekat dengan kuat Simpan kaca objek yang ada parafinnya tadi hingga kemudian kita siap mewarnai jaringannya Nah berikut ini adalah tahapan pembuatan perparat dengan mikrotor Tahap satu kita akan proses fiksasi dalam larutan borin, zinc, dan formalin Apa fungsi dari fiksasi tadi? Yaitu untuk mematikan sel, mengawetkan morfologi dan komposisi jaringan Dan menjadikannya permeable terhadap pewarnaan Serta mengikat makromolekul menjadi stabil Yang kedua kita lakukan proses dehidrasi bertingkat dalam etanol Dari 50 hingga 100 persen Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan air dari dalam sel Kemudian dijenikan dengan benzena, silen, atau toluen Fungsinya apa? Mempersiapkan agar parafin bisa meresap ke dalam jaringan Direndam dalam parafin cair pada suhu 60 celsius Fungsinya untuk apa? Membuat jaringan tersebut tidak hancur ketika disayat Karena parafin masuk ke ruang intersel dan ekstrasel Yang kelima, barulah disayat dengan ketebalan 4 hingga 6 mm dengan mikrotor Mendapatkan sayatan yang tipis dan tembus cahaya Hasil sayatan kemudian ditempelkan pada kaca objek Fungsinya apa? Untuk persiapan proses pewarnaan Setelah itu langkah ketujuh Diwarnai dengan pewarna yang sesuai Fungsinya untuk memudahkan dan memperjelas Pengamatan bagian sel inti, sitoplasma, dan serabutnya Langkah terakhir yaitu ditutup dengan gelas menutup dan direkatkan Fungsinya untuk melindungi sayatan agar tetap awet dan tidak mudah rusak Bagaimanakah perawatan mikrotum? Mikrotum sebaiknya ditutup dengan plastik Atau dibawa masuk ke kotaknya jika sedang tidak digunakan Jangan memindahkan mikrotum dengan cara memegang bagian yang dapat mengusahanya Dapat mengganggu akurasinya Sebelum susu sudah digunakan Sebaiknya mikrotum dibersihkan dari serpian parafin Dengan cara melap kain lap yang tadi bahas oleh silol Mikrotum harus selalu diminyaki Untuk menjaga keausan dan kemacetan alat tersebut Berikut adalah cara pengguna mikrotum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memperkenalkan alat Ini protok Rumo Serinya HM 325 Ini fungsi Rotary Fungsi alatnya Rotary Untuk memajukan sedia Yang kita untuk melakukan pemotongan Yang kita untuk melakukan pemotongan Yang kita untuk melakukan pemotongan Dia makin maju ke depan Ini pengunci Ini pengunci Rotary Ini pengunci Rotary Naik hingga atas Pisa lurenti Rotary Rotary Yang ini untuk membantu mempercepat Potongan Potongan Yang ini Yang ini Jumlah Rotary yang kita putar Berapa rotary yang kita selalu putar Dia akan berubah-rubah Angkar tarinya Dan ini mikron Untuk mengatur ketebalan Mikronnya Dan ini buat pendekit Pelotakan Blok parafin Ini Penutup pisau Di saat Kita meletakkan jaringan Atau blok parafin Ini kita tutup dulu Untuk menjaga Safety Melindungi Melindungi Dan sebelum kita masukkan pisau Kita buka Ini buka pengunci pisau Kita masukkan pisau Pisaunya MX35 Ultra Rumuh Seperti ini Disposibel pisau Ini buat dimasukkan Baru kunci Baru kunci pisau Sebelum kita Pengambilan sampel Atau blok farafin Ini contoh bloknya Ini contoh bloknya Nomor pasien Menurut dengan blanco Itu harus kita perhatikan Jangan sampai Tertukar Nomor Dan blok farafin Dengan pasien-pasien yang lain Caranya Buka kunci pengamai Kita buang dulu Kita buang dulu Parafin yang di pinggirnya Buah Baru Baru Kita letakkan Blok Buka kunci ke depan Baru Baru Perhatikan ini benar-benar Benar-benar Bencangan Dan kuat Baru buka pisau Buka kunci disamping Untuk rotarinya Untuk rotarinya Pemutarnya Kita mulai Jangan lupa Jangan lupa Untuk menekan Blok pergi terima kasih sekian penjelasan tentang mikrotong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar